Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Cinex Metadata Indonesia Jumpa lagi dengan saya Adi Prasetyo Sebagai teknikal advisor Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk Membahas bagaimana sih cara kita untuk Menambahkan device pada smart connect Seperti yang teman teman tau ya Bahwasannya UPS yang dimiliki APC yang dari tipe Home Business Network itu sangat-sangat banyak Tipenya mulai dari yang Back UPS Ada juga Back UPS Pro Ada juga Smart UPS Dan Smart UPS Online Nah ini salah satunya untuk Smart UPS Online Untuk Back UPS dan Smart UPS Itu pada Tipe yang bawahnya Atau SMC lah itu tidak ada Akses untuk kita melakukan monitoring By network gitu Kan jadi harus on the spot Pakai kabung serial ataupun USB gitu Nah Nah untuk yang UPS Smart UPS Online Rata-rata mereka tersedia Untuk tambahan network monitoring card Dan tipe-tipe SMT dan SMX pun ada Tersedia untuk tambahan Network monitoring cardnya Nah namun masalahnya adalah Harga network monitoring cardnya itu Untuk tipe yang kecil itu Ya beda sedikit dengan tipe-tipe yang Apa dengan Dengan tipe Monitoring cardnya Nah sekarang UPS APC hadir dengan Solusi ya Untuk menjembatani Jika kita ingin memonitoring Perangkat-perangkat UPS Tipe SMT dan juga SMX Nah ini ada monitoring card yang Tersedia yang paling sering digunakan Untuk memonitoring via Network ya Untuk IPnya Itu ada AP9641 dan juga APFS9601 Untuk tipe SRP Sedangkan untuk yang 9641 itu untuk Smart UPS Dan juga Smart UPS Jadi Cardnya ini nanti akan dimasukkan Ke Smart Cloud yang ada di UPS ini Untuk SRV By default itu Tidak ada Belum ada yang embedded Sedangkan kalau yang Untuk yang Smart UPS online Dia sudah ada Yang embedded Start dari 5 KVA nya Nanti ini kalau ada yang Kosongnya bisa tinggal dimasukkan oleh Handa toko monitoring cardnya Ini penampakan Smart UPS Yang masih topologi Alian interaktif Itu ada SMC SMT dan juga SMX Untuk SMX Sudah tidak ada lagi Fitur Smart Connect Jadi dia langsung Kalau mau memonitoring Tinggal ditambahkan Network monitoring cardnya saja Sedangkan untuk SMC dan SMT series Dia ada opsi Untuk Smart Connect Untuk SMC Awalnya memang tidak ada opsi Teman sekarang sudah ada Jadi untuk Yang ingin Menggunakan tipe SMC Dan ingin memonitoring Bisa mengelalui port Smart Connect ini Tinggal dicolok Dan selama Terkonek dengan layanan internet Maka Sudah bisa Diakses dari manapun Caranya sangat mudah Jadi Biasanya Smart Connect ini Ada di bagian belakang Nanti dia tinggal Dipasang Dinyalai UPS Dan juga dimasukkan Port RJ Sudah tergunakan internet Kemudian akan dilakukan Scan QR Ataupun Registering Device Terus kita bisa Create Nah satu akun ini bisa Beberapa UPS Ataupun Ya beberapa UPS Jadi Don't worry Jadi Satu akun bisa dimonitor oleh Sorry Satu akun bisa Memonitoring Banyak Device Nah At least ya Setelah di UPS sudah kondisi Nyala gitu kan Sudah running Sudah online Tinggal Connect Smart Connect Yang ini Ke Network Yang sudah Terkoneksi Dengan itu Dan ini ada QR Code Dan juga ID Ada produk Dan ini Berbeda-beda Tergantung Tipenya Ada yang di belakang Di atas Di depan Jadi Nanti ada keterangannya Sebelum itu Kita masuk dulu Ke Smart Connect Webnya APC Smart Connect APC.com Nanti kita tinggal Untar get started Ataupun login Jadi Kalau udah pernah login Tinggal login Dan tambahkan Device-nya Setelah login Baru melakukan QR Code Masukkan ID Setelah Kita melakukan login Akan muncul dashboard Seperti ini Sebelumnya Sudah punya akun Jadi Kalau sudah punya akun Tidak perlu Scan QR Code dulu Jadi sudah langsung Tampilannya seperti ini Jadi pertama kali Tidak ada UPS Jadi terlihat kosong Kemudian kita bisa tinggal Langsung Add Device Jadi ada yang Event Lock Add Device Certification Rinal 3 Rinal Support Nanti kita pilih Yang Add Device Add Device Nah di atif Di sini ada pilihannya Mouse Scan QR Ataupun Input Code Saya pilih Input Code Soalnya UPS Ada di dalam Dan sudah ditutup Jadi agak tersembunyi Jadi saya masukkan Product ID Dulu Jadi ada dua yang harus dimasukkan Product ID dan juga Product Key Ada dua centang hijaunya Sudah tinggal di klik Register UPS Kemudian selesai UPS Sudah teregister Di akun kita Gitu kan Tinggal kita bisa memilih Notification Policy Dan lain-lain Oke ya Sudah ada Notifnya Sukses Update Sukses Fully Oke Langsung Kita coba Cek Start Status yang sudah ada Keterangannya Dari UPS Tipe apa SKU Nya Gitu Kan juga Part Number Serial Number Dan lain-lain Dan kita bisa langsung Cek status UPS nya Belum ada Ininya Belum ada Bebannya UPS nya Jadi masih Rantemnya Masih Banyak banget Gitu kan Karena masih baru Jadi belum ada Event Ataupun Notification Dan lain-lain Ini kita bisa Setting Notification nya Nanti Untuk setting nya Akan kita Bahas Di lain Kesempatan Oke Kalau mau Delete UPS Tinggal Dilihat aja UPS nya Selesai Dan UPS Akan terhapus Dari Akun kita Seperti itu Karena berbasis Web portal Dari Smart Connect Ini Jadi Ketika kita Ketika kita Sudah Konekkan UPS Cap APC Dan Sudah Kita Registerkan Device nya Kedalam Akun Smart Connect Maka kita Sudah dapat Mengakukan Monitoring Di Manapun Dan Dengan Perangkat Apapun Oke Sekian Dari Saya Jika Ada Pertanyaan Bisa Tinggal Kalian Di Kolom Komentar Atau Bisa Juga Email Ke APC At Metrodata Dot 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 Sekian Assalamualaikum Wurto 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 Wurto